Halo semuanya, selamat datang di youtube channel Viola Rose dan di game Grotopia Buat kalian yang baru di youtube channel ini, salam kenal aku Raja Jangan lupa guys buat support channel ini dengan cara like videonya dan juga klik tombol subscribe yang ada di bawah Untuk mendukung perkembangan channel ini ke depannya teman-teman Oke, jadi pada video kali ini aku pengen kasih tips buat kalian, para owner BFG Untuk mengatasi para auto clicker di world kalian guys Nah, jadi buat kalian yang pengen tau, kalian bisa langsung tonton aja video ini sampai habis Karena disini aku bakal jelasin secara lengkap teman-teman Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke videonya Nah, oke guys, jadi kan seperti kalian tau BFG di Grotopia atau Break for James di Grotopia itu Tidak boleh ada orang yang auto di dalamnya teman-teman Atau para auto player yang menggunakan cheater, baik itu cheater apapun, auto clicker dan lain sebagainya itu Tidak boleh guys dilakukan di world BFG Dampaknya apa guys? Dampaknya jika ada player yang melakukan auto di world BFG Itu bakalan kena peringatan oleh para moderator guys World kalian itu bakal kena peringatan, bahkan bisa sampai kena band Jadi kalian bakal rip sebagai owner ya Sebagai owner worldnya itu, kalian bakal rip world kalian Yang isinya itu merupakan make plan Dimana kan kalau kita BFG itu, kita modalnya perlu make plan kan Minimal 1 dan juga gaya gitu cuy Nah, jadi Kalau kalian owner dari BFG dan world kalian itu auto Apalagi kalian menganjurkan auto, memperbolehkan auto Otomatis world kalian itu bakal terancam bisa jadi kena banded cuy Karena itu merupakan hal ilegal di Grotopia guys Jadi kalian harus sangat waspada dengan para player auto di world BFG kalian Jangan sampai nanti gara-gara cuma player auto yang jelas-jelas itu bukan kesalahan kalian Kalian misalkan itu pemain legal Tapi karena kalian buka BFG gak dijaga atau gimana Akhirnya ada yang auto di world kalian Itu kalian malah bisa jadi korban guys Nah, itu kan tentunya bakal sangat merugikan kita kan Sebagai owner BFG, apalagi kalian tau Harga dari make plan, terus gaya itu juga mahal cuy Apalagi di dalam world BFG kalian itu ada banyak stock dari Farmable yang ingin kalian break sebagai contoh Disini aku ada punya banyak stock nih guys Bayangkan aja kalau misalkan world aku itu Nanti kena break gara-gara ada player auto gitu cuy Nah, kalau kayak gitu kan yang rugi akunya guys Karena aku disini ada make plan, ada stock Terus ada gems juga di atas tuh Nah, itu sangat merugikan guys Jadi, gimana bang caranya buat mengatasi para player auto kayak gitu Nah, kan susah juga nih bang untuk ngedeteksinya Apalagi kalau kita lagi sibuk gitu cuy Karena kan kita gak bisa jagain full juga kan untuk BFG kita guys Nah, gimana solusinya Solusinya itu seperti ini guys Gampang, kalian cuma perlu menyetting timer di world kalian Nah, jadi ketika timernya itu disentuh oleh para player Player itu bakal ada timer seperti ini nih Kalau kalian lihat kan disini ada timer yang jalan Nah, jadi disini waktunya itu aku setting jadi 5 menit Jadi, setiap 5 menit nanti para player itu bakal terkick otomatis Ke pinto putih ini temen-temen Jadi, bakal respawn kayak gitulah intinya Nah, jadi mereka itu gak bisa gitu buat auto Gak bisa ditinggal ketika mereka BFG-an otomatis Kan mereka ketika mau lanjut BFG Mereka harus balik lagi ke room mereka gitu cuy Nah, jadi dengan cara seperti ini Kalian bisa untuk mengatasi para auto player di world kalian guys Jadi, pokoknya kalau timernya ini udah habis Dia itu bakal terkick dan bakal respawn di pintu putih seperti ini cuy Nah, cara untuk setting timer ini seperti apa bang? Caranya itu gampang Kalian cuma perlu item bernama Adventure Begin Adventure Begin itu yang seperti ini cuy Yang ditutupin sama orangnya ini Itu namanya Adventure Begin Harganya juga murah kok Kalian bisa beli di harga 2 per WL gitu cuy Ini aku masih ada punya satu Nama itemnya itu The Adventure Begin Kalian bisa beli aja di Bui Adventure seperti ini cuy Bui Adventure Nah, biasanya ada orang yang jualan Kalian bisa langsung cek aja di world ini Nah, kalian cukup beli satu cuy Jadi, intinya kalian pasang di world BFG kalian Dan di world itu nanti Pokoknya orang itu harus tersentuh guys Tersentuh sama item ini Nah, ini aku kasih taruh langsung di depan kayak gini guys Jadi, otomatis orang gak bisa ngelewatin jalan lain Selain menyentuh Adventure Begin ini Nah, ketika kita sudah tersentuh Nah, maka waktunya itu bakal ada jalan Dan bakal ada informasi seperti itu Don Auto Nah, cara untuk settingnya gimana bang? Kalian bisa obengin aja langsung Disini kalian bisa lihat settingannya Adventure Name Yaitu pesan yang nanti bakal muncul Seperti tadi teman-teman Kemudian Time Limit Ini adalah berapa lama waktunya Sampai habis gitu cuy Disini dalam waktu sedetik ya Second guys Jadi, kalian bisa atur aja sesuka hati kalian Disini aku atur 300 detik 300 detik itu sama dengan 5 menit gitu cuy Sementara ini Life ini maksudnya nyawa Jadi, para player yang tersentuh di Adventure Begin ini Dia memiliki nyawa guys Bisa kita atur gitu nyawanya berapa Jadi, kalau nanti nyawanya 0 dia bakal terkick Nah, jadi caranya itu kalian bisa Langsung aja atur nyawanya itu jadi 0 aja guys Seperti ini Nah, kalau sudah kalian bisa langsung klik aja update Nah, jadi secara otomatis nanti Setiap player itu masuk ke world kita Dia akan tersentuh ini Terus nanti waktu timernya itu habis Kita bakal terkick Dan nanti kita bakal lewat sini lagi Dan timernya bakal nyala lagi gitu cuy Nah, jadi intinya kalian cuma perlu jagain Pintu aja kan Biasanya mungkin ketika playernya itu terkick Mereka nggak ngebukain pintunya ini Nah, kalian bisa buka-buka lagi Kalau world kalian itu rame cuy Seperti itu guys Dengan adanya waktu seperti ini Para player itu bisa bersiap guys Kalau mereka memang bukan auto ya Mereka itu bisa bersiap untuk ngetack gemsnya Jadi, nggak ada alasan gitu Bang, aku tadi lupa ngetack gemsnya katanya Padahal dia auto ternyata guys Nah, pokoknya kalau yang nanti terkick Dan di dalamnya itu masih ada gemsnya Itu kalian boleh ambil aja guys Intinya itu adalah room punya auto Jadi, itu nggak ada salahnya kalian ambil gitu Apalagi kalian sudah jelasin bahwa BFG kalian itu Nggak boleh auto gitu cuy Nah, seperti itu guys tips dari aku Untuk mengatasi para auto clicker di world BFG cuy Jadi, para owner BFG bisa lebih tenang lah gitu ketika BFG-an Jadi, kalian bisa langsung coba aja trik ini pada world BFG kalian Semoga kalian bisa mengatasi para auto clicker itu ya guys ya Oke, jadi itu aja untuk video kali ini Semoga kalian suka dengan videonya Dan juga semoga kalian bisa mengerti dan paham dengan penjelasan yang aku berikan Nah, kalau kalian suka bisa langsung klik aja tombol like-nya Dan juga pastikan udah klik tombol subscribe yang ada di bawah Dengan begitu kalian akan sangat membantu untuk perkembangan channel ini teman-teman Nah, kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar Nanti aku bakal bantu jawab di sana guys Jadi, kalian langsung komen aja kenalan juga boleh Nanti aku bakal bales di sana Oke guys Nah, jadi itu aja untuk video kali ini Semoga videonya bermanfaat dan mudah dimengerti Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Dadah